Intro Berbicara mengenai peralatan dapur, kompor merupakan salah satu alat dapur utama yang dibutuhkan. Salah satu jenis kompor yang saat ini banyak dicari adalah kompor tanam. Kompor tanam kini banyak diminati karena desainnya yang minimalis dan mempunyai pilihan warna netral, sehingga mudah menyatu dengan suasana dapur. Tahannya itu beberapa fiturnya memungkinkan kita memasak dengan lebih cepat karena menghantarkan panas yang konsisten dan merata. Dari segi material, kompor juga mudah dibersihkan dan tahan lama. Berikut ini beberapa rekomendasi terbaik range harga di bawah 1 jutaan versi update tekno. Masuk ke daftar yang pertama ada Nico Reflection Pro Ventem. Ternyata Indonesia memiliki produksi kompor lokal dengan kualitas dan desain yang keren. Nico adalah salah satu produsen elektronik asli Indonesia yang telah memproduksi berbagai produk rumah tangga. Kompor gas tanam 23 tungku Nico Reflection ini hadir dalam konsep elegan dengan tungku berbahan temperate glass berwarna hitam dengan ketebalan 7mm yang memberikan keunggulan yang luar biasa. Temperate glass ini bahkan lebih kuat hingga 4 kali lipat dari kaca biasa. Kaca ini tahan gores, tahan panas, dan lebih mudah dibersihkan. Kamu tidak perlu khawatir kaca yang rusak atau sulit dibersihkan setelah memasak. Tahannya itu nyala api biru yang merata dan bener bahan kuningan yang menghantar panas dengan baik membuat masakan lebih cepat matang dan tentunya hemat gas. Dengan 3 knob atas yang dirancang secara modern, kompor ini mudah dioperasikan. Kamu dapat mengatur suhu dengan presisi dan memasak dengan nyaman. Dengan 3 tungku yang tersedia, kamu dapat memasak lebih banyak hidangan sekaligus. Bicara soal harga kompor tanam ini di Bandero mulai 500-700 ribu rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, ada Weyon Sakura Kompor 3 Tungku. Dengan permukaan kaca yang kuat dan mudah dibersihkan, kompor ini akan menambah sentuhan keindahan pada dapur. Dilengkapi dengan 3 tungku, kompor ini mampu memberikan fleksibilitas dalam memasak berbagai hidangan secara bersamaan. Tungku ini hadir dengan cincin pembakar luar kecil dan bagian dalam besar yang memungkinkan kamu untuk mengatur suhu dengan presisi sesuai kebutuhan memasak. Selain itu, teknologi api biru tornado yang digunakan pada kompor ini memastikan memasak yang lebih cepat dan efisien. Kompor ini juga dilengkapi dengan badi bawah tertutup yang memberikan perlindungan tambahan dan menjaga kebersihan dapur. Dengan dimensi yang kompak, berat yang ringan, dan lubang cut out yang sesuai, kompor ini mudah dipasang dan pantas untuk kamu beli. Jika kamu tertarik, kompor tanam ini bisa kamu dapatkan mulai harga 520 ribu rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lalu di daftar yang berikutnya ada Sanex SNKT 301 Marble Series. Sebagai produk 100% buatan Indonesia, kompor tanam ini juga kami rekomendasikan karena kualitasnya. Kompor ini hadir dengan heat input sebesar 7,6 kW, gas pressure 330 mm H2O, dan lubang cut out berukuran 65 x 37 cm. Tentunya kompor ini menawarkan performa yang tangguh untuk kebutuhan memasak. Desainnya yang elegan dan stylish akan memberikan sentuhan estetis pada dapur. Permukaan kaca yang kuat anti gores dan mudah dibersihkan membuatnya menjadi pilihan praktis. Material kaca yang digunakan pada kompor ini memiliki ketebalan yang cukup untuk menahan beban yang berat. Tahannya itu pemantik otomatis yang dilengkapi pada kompor ini memudahkan kamu dalam mengontrol dan mengatur api dengan mudah dan praktis. Kemudian untuk harganya, kompor tanam lokal ini dibanderol kisaran 605 ribu rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Peralih ke ulasan yang keempat, ada progas kompor gas 2 tungku. Meskipun memiliki harga yang terjangkau, kompor tanam ini tetap mengutamakan kualitas yang terjamin. Dengan sertifikasi SNI dan ISO, kamu dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap kualitas produk ini. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa kompor tanam ini telah melalui pengujian dan memenuhi sekamur kualitas yang ketat. Progas menjamin keunggulan kompor tanam terbaik mereka dengan menggunakan material temperate tebal dan baja pada bagian badi bawahnya. Material ini dipilih untuk memberikan kekuatan, ketahanan, dan stabilitas yang diperlukan dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, fleksibilitas juga menjadi keunggulan kompor tanam ini. Kamu dapat menggunakannya sebagai kompor gas biasa atau memasangnya sebagai kompor tanam. Jika kamu tertarik, kompor tanam ini bisa didapatkan kisaran harga Rp. 607.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut ke rekomendasi yang kelima, ada Sugo SG-282 Tungku. Sugo SG-208 menawarkan desain minimalis yang tidak hanya hemat tempat, tetapi juga memberikan efisiensi maksimal dalam penggunaannya. Dengan desain yang simple namun elegan, kompor ini juga cocok untuk menghiasi dapur di sisi lain kegunaannya. Harganya yang sangat terjangkau pun membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Salah satu keunggulan utama dari kompor tanam ini adalah penggunaan bahan kaca temperate glass yang tebal. Bahan ini tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga kekuatan dan keawetan yang tinggi. Permukaan kaca yang kuat dan tahan terhadap panas membuatnya dapat menahan beban yang berat dan memberikan keamanan ekstra saat memasak. Kamu dapat dengan mudah membersihkan oda atau sisa makanan setelah memasak menjaga kebersihan dapur dengan mudah. Tahannya itu dengan dua tungku yang tersedia. Kompor ini menawarkan fleksibilitas dalam memasak. Satu tungku berukuran besar cocok untuk panci besar, sementara tungku lainnya dapat menghasilkan api yang dapat disesuaikan antara besar dan kecil. Untuk harganya sendiri, kompor tanam ini dibanderol kisaran 700 ribu rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lalu di rekomendasi yang terakhir, ada kompor tanam Winway 888. WinGasway 888 hadir menawarkan desain yang elegan, unik dan tipis yang akan menambahkan sentuhan keindahan pada dapur kamu. Dengan ketebalan 5 cm, panjang 71 cm dan lebar 39 cm, kompor dua tungku ini memberikan ukuran yang ideal untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Terbuat dari material stainless steel berkualitas dan dilengkapi dengan glass yang memberikan kesan mewah. Produk ini tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga tampil menawan. Selain memiliki desain yang tipis, bobot kompor ini hanya sekitar 7,52 kg menjadikan yang mudah untuk ditempatkan dan dipindahkan sesuai kebutuhan. WinGasway 888 juga didesain dengan pemantik elektrik bertenaga baterai yang memudahkan penggunaan. Kamu dapat dengan mudah menyalakan api tanpa perlu repot dengan korek atau alat pemantik lainnya. Tungku kanan dilengkapi dengan dua ring api, sedangkan tungku kiri memiliki satu ring api memberikan fleksibilitas dalam pengaturan suhu dan kebutuhan memasak tentunya. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan enamel anti-karat, tatakan private plat, dan burner cap yang meningkatkan keawetan dan kebersihan kompor. Jika kamu tertarik, kompor tanam ini bisa kamu dapatkan di kisaran 1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia rekomendasi kompor tanam terbaik dengan harga terjangkau versi update tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi lonicengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!